khususan ingkana huwal ladhi a'tahumul wir'ah, terutama jika muqaddam yang memberikan talqin kepadanya, muqaddam yang mentalkinnya itu secara khusus itu, secara umum semua muqaddam wajib dihormati oleh para murid tijani, dan terutama secara khusus muqaddam yang memberikan izin kepadanya, yang mentalkinnya atau membayatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa radiyallahu anfiqina wabudur wabudur bil maktum, abil abbas ahmin ahmatijan rabbi shahlu sadari, wa yasrli amri wa ahlul uqadatan min lisani, yabfahu qawli amma ba faya aghal asatir al-qurama wa ya ikhwani anujabah para asatir, para ikhwan jamaah, wazifah yang berbahagia yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan bimbingan rahmat dan taufik serta hidayah Allah SWT Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu di majlis wazifah majlis zikir wazifah ahad sore untuk berzikir bersama bersilatu rahmi kemudian dengan bermuzakarah mudah-mudahan perkumpulan kita ini diri dari Allah SWT dari Rasulullah SAW dan guru kita Syahmatijan ya radiyallahu'an hadirnya kita di majlis ini niat kita adalah untuk membenahi diri dalam rangka melaksanakan perintah guru kita Syahmatijan ya radiyallahu'an untuk berzikir bersama dan untuk mencari faedah menambah wawasan keilmuan memantapkan tariqah kita dan memantapkan hati kita untuk senantiasa mencintai dan berpegang teguh pada guru kita Syahmatijan ya radiyallahu'an mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah SWT istiqamah sampai khusnul khatimah Allahumma amin ya rabbal alamin para ikhwan rahimahkumullah menanjutkan kajian kita kitab al-fatur-rabbani masuk kepada al-babu salih sebab yang ketiga tentang adab sebelumnya sudah kita baca sedikit tentang bagaimana adab seorang murid tijani terhadap dirinya sendiri yaitu bagaimana adab terhadap diri yaitu berpegang teguh pada agama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang Allah SWT kemudian adab terhadap guru ya adab terhadap guru sebelumnya sudah kita sebutkan sedikit tentang adab terhadap guru diulang lagi untuk mengingatkan kembali kita diantar disini Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hassanin menyebutkan beberapa adab terhadap guru secara tafsir ya karena dengan adab tersebut seorang murid akan mendapat rido'a gurunya sehingga gurunya akan menghususkan kepada si muridnya itu dengan asralnya dan mengeluberkan kepadanya dari cahaya-cahaya guru tersebut diantaranya menghormati memuliakan gurunya zahir batin tidak hanya zahirnya memuliakan menghormati guru tapi batinnya juga dia harus menghormati memuliakan gurunya dan bahkan yang lebih utama batinnya batinnya selalu dia memuliakan dan menghormati gurunya kemudian tidak menentang gurunya apa yang disyaratkan oleh gurunya dalam tariqah tidak dia tentang tidak dia langgar dan mendahulukan gurunya daripada orang selain gurunya ketika dia sudah memutuskan untuk berguru kepada seorang guru maka dia harus mendahulukan gurunya itu daripada orang orang lain diantaranya juga dia tidak duduk ketika gurunya berdiri dan tidak berdiri ketika gurunya sedang duduk tidak tidur di hadapan gurunya kecuali dengan izin gurunya kemudian juga tidak berbanyak berbicara di hadapan gurunya kecuali dengan izin gurunya dan tidak banyak berbicara walaupun untuk pembicaraan untuk dalam rangka menyenangkan gurunya itu dia tidak melakukannya kecuali kalau memang dengan izin gurunya begitu juga diantara adabnya seorang murid terhadap guru tidak dia tidak duduk di atas sajadah gurunya dan juga tidak duduk di tempat yang memang sudah disediakan untuk gurunya dan tidak berdasbih berzikir dengan tasbih milik gurunya kecuali ketika gurunya memberikan izin dan dia tiga kemudian diantara adabnya juga seorang murid tidak memaksakan diri pada gurunya dengan suatu perkara tidak memaksa untuk bertanya tidak memaksakan sesuatu yang membuat gurunya itu jadi tidak nyaman kemudian juga tidak melakukan perjalanan tidak bahkan disini tidak menikah tidak melakukan suatu perbuatan dari urusan yang penting kecuali dengan dia sudah konsultasi dan izin dengan gurunya dan juga tidak memberi salam kepada gurunya ketika gurunya sedang sibuk dengan melakukan sesuatu yang lain tidak musafaha maksudnya tidak menyalami gurunya ketika gurunya sibuk dengan melakukan hal seperti megang pulpen ataupun yang lain diantara adabnya juga seorang murid tidak berjalan dihadapan gurunya dan tidak berjalan bareng dengan gurunya tidak di belakang kecuali dalam malam yang gelap maka tidak berjalan dihadapan gurunya dalam rangka menjaga barangkali ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu gurunya kalau di jalan di malam gelap kemudian juga tidak dia tidak menyebutkan gurunya dengan kebaikan gurunya tersebut di hadapan para musuh-musuhnya para orang-orang yang membenci yang tidak senang pada gurunya karena barangkali hal itu akan menyebabkan orang-orang tersebut akan mencelah menghina gurunya tersebut jadi dia harus melihat situasi ketika dia ingin memuji memuliakan gurunya maka jangan dihadapan orang-orang yang membenci tidak akan orang tersebut justru akan menghina dan mencelah gurunya dan terus ilah wabil jumlati itu diantara hal-hal adab yang sudah disebut oleh Syekh Muhammad yang luah tadi dan yang terpenting di situ adalah dia senantiasa berbaik sangka pada gurunya dalam setiap keadaan adalah dia berbaik sangka pada gurunya dalam setiap keadaan dan jangan sampai dia memata-matai keadaan gurunya baik kebiasaan ataupun ibadah gurunya jangan sampai dia terjasas memata-matai berusaha mencari tahu tentang keadaan kebiasaan ataupun ibadah ibadah gurunya karena itu tidak adab dan juga ketika dia ingin soan kepada gurunya andalah dia menziarahnya tidak menziarahnya kecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar itu diantara ada terakhir disini dia tidak menikahi wanita yang telah ditalak oleh gurunya ataupun wanita yang ditinggal mati oleh gurunya ini beberapa adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad secara keseluruhan wajib bagi seorang murid untuk melakukan semua semua perkara yang membuat gurunya ridho dan meninggalkan semua hal yang membuat gurunya tidak senang membuat gurunya murka ini yang wajib dilakukan oleh seorang murid supaya madad guru luberan guru cahaya guru itu mengalir kepada seorang murid dan menjauhi segala sesuatu yang di dalamnya ada cacat yang membuat gurunya benci tidak senang kepadanya gurunya jadi benci tidak suka kepadanya sebab dia melakukan perkara tersebut ini yang harus dijauhi seorang murid adab wajib alal murid di syekh tariqah al-akbar adab-adab ini yang sudah disebutkan tadi wajib bagi seorang murid terhadap guru besar guru tariqah yang terbesar guru syekh guru kita syekh di jani radiyallahu'an wali khalifatihi dan juga wajib dilakukan oleh seorang murid terhadap khalifahnya pengganti khalifah setelahnya karena khalifah adalah penggantinya syekh tersebut makanya kita juga harus beradab seperti adab yang sudah disebutkan terhadap khalifahnya dan adab-adab tersebut wajib juga bagi seorang mukaddam terhadap khalifah seorang mukaddam juga wajib beradab seperti yang sudah disebutkan tadi terhadap seorang khalifah karena para mukaddam itu termasuk rakyatnya khalifah mukaddam termasuk rakyatnya khalifah jadi mukaddam itu wajib juga beradab terhadap khalifah dengan adab-adab yang sudah disebutkan tadi dan perbedaan itu yang disampaikan oleh seorang khalifah karena khalifah ini pengganti dari minal ma'arif dari pengetahuan-pengetahuan wal asrar asrar rahasia-rahasia dan semua zikir-zikir itu lewat khalifah dan juga seorang khalifah yang juga memiliki hak untuk masukkan mereka ke dalam khalwat nyuruh untuk berkhalwat itu ada hak hak seorang khalifah yang telah diberikan oleh Syamati Jani ada pun seorang muqaddam beliau seorang muqaddam adalah orang yang mentalkinkan zikir-zikir yang wajib dalam tariqah dan muqaddam termasuk dari rakyatnya khalifah sehingga muqaddam wajib mentaati khalifah jadi berbeda antara muqaddam dengan khalifah sebagaimana sudah lalu penjelasannya itu dan wajib bagi para murid para ikhwan para murid tijani mentaati semua muqaddam Syekh Matijani tidak pandang bulu semua muqaddam baik muqaddam yang mentalkinkan wirid kepadanya yang membaikatnya ataupun muqaddam yang lain yang tidak membaikatnya itu wajib bagi para murid tijani untuk mentaatinya ta'zimuh memuliakannya dan mengharamatinya dan haram bagi mereka para murid melanggarnya melanggar seorang muqaddam apabila seorang muqaddam itu memerintahkan mereka pada kebaikan ataupun melarang mereka melakukan kemungkaran haram bagi mereka untuk melanggarnya boleh dilanggar ketika muqaddam itu memerintahkan hal yang berhentangan dengan syariat ataupun menyuruh melarang sesuatu yang dibolehkan syariat itu boleh murid untuk melanggar tidak melakukannya khususan ingkanah terutama jika muqaddam yang memberikan talqin kepadanya muqaddam yang mentalkinnya itu secara khusus itu secara umum semua muqaddam wajib dihormati oleh para murid tijani dan terutama secara khusus muqaddam yang memberikan izin kepadanya yang mentalkinnya atau membayatnya Allah SWT bertirman wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin diantara kalian dan Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengatakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah berkata Rasulullah telah bersabda barang siapa mentaati aku maka sungguh dia telah mentaati Allah dan barang siapa bermaksiat kepadaku mendurhakai aku maka sungguh dia telah mendurhakai Allah SWT barang siapa yang mentaati orang yang menjadi kepercayaanku Amir Amir itu orang yang dipercaya untuk meneruskan perjuangan Nabi maka dia telah mentaati Amir ada dalam barang siapa yang mendurhakai Amir kata Rasulullah maka sungguh dia telah mendurhakai aku Amir para syekh yang mengajak ke jalan Allah SWT itu adalah umaranya Rasulullah para orang-orang yang dijadikan pemimpin oleh Rasul Rasulullah orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi yang wajib untuk ditati waman para masyaih para masyaih itu mereka adalah orang-orang yang mengajak ke jalan dan orang yang telah mereka angkat menjadi mukaddam para masyaih yang telah mereka dahulukan dari murid-murid mereka jadi didahulukan artinya diangkat untuk menjadi penerus perjuangan mereka kalau dalam taliqah di jani dia menjadi mukaddam itu adalah min umarahim umarahnya para masyaih orang yang dipercaya oleh para masyaih orang-orang yang menjadi umarahnya para masyaih kalau umpamanya para mukaddam dalam taliqah di janih berarti mereka adalah umarahnya Syahmat ijani umarahnya orang yang dipercaya oleh Syahmat ijani untuk meneruskan estafet perjuangan dalam menyebarkan taliqah ini mereka juga umarahnya Rasulullah yang harus dihormati dan ditaati disebutkan dalam kitab ketika sahibul kitab menyebutkan adab-adab murid tidaklah seorang murid berkhidmah melayani setiap orang yang diangkat mukaddam oleh syehe gurunya syehe syehe ini maksudnya Syekh Matijani guru kita kan satu Syekh Matijani siapa saja yang diangkat oleh Syekh Matijani menjadi mukaddam maka tidaklah seorang murid berkhidmah kepadanya melayani walaupun orang yang tersebut lebih sedikit ilmunya ada seorang tidak menutup kemungkinan banyak para murid yang ilmunya lebih tinggi daripada mukaddam tidak sedikit para kihai para syekh yang dia ilmunya lebih tinggi dari seorang mukaddam makanya disini dalam kitab khulah saham dia adalah seorang murid berkhidmah melayani setiap orang yang diangkat oleh mukaddam oleh syekh karena pada hakikatnya mukaddam itu diangkat oleh Syekh Ahmad Tijani walaupun yang mengangkat itu adalah khalifah ataupun orang yang memiliki izin mutlak tapi pada hakikatnya itu adalah atas izin Syekh Ahmad Tijani walaupun dia lebih sedikit ilmunya dari murid tersebut Syekh Ahmad Tijani berkata dalam salah satu wasiatnya memberitahukan kepada para ahli tariqahnya para pengikut tariqahnya ini kata wasiat Syekh Ahmad Tijani kepada para ahli tariqahnya hendaklah kalian mentaati seorang mukaddam mukaddam orang yang didahulukan dalam wirid artinya yang diberi izin untuk mentalkin wirid tariqah Tijani seandainya si mukaddam tadi memerintahkan kalian untuk melakukan sebuah kebaikan atau melarang kalian dari melakukan kemungkaran maka hendaklah diikuti ditaati awsa'ah ataupun seorang mukaddam tadi berusaha untuk mendamaikan orang yang bersengketa diantara kalian diantara para khuan mungkin ada sengketa kemudian mukaddam itu mendamaikan maka hendaklah murid mengikuti mentaati mukaddam tersebut wa'amal adab itu diantara adab adab murid terhadap syekh maka hendaklah kita perhatikan adab-adab ini karena sebelumnya sudah saya sebutkan bahwasannya inti dari ajaran tariqah itu adalah adab seorang tidak akan bisa masuk ke hadrah Allah s.w.t bahkan bisa kemungkinan segala amal ibadahnya tidak akan ditima oleh Allah s.w.t jika dia kosong dari adab jika dirinya kosong dari adab akan sia-sia dan percuma ibadah ilmunya akan sia-sia jika tidak ada adab terima kasih